Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ipi Isnedamayanti SPD Anggota Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Gelombang 1 Angkatan 3 Kelompok 3 Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan tugas sintesa agita 3 dan personal branding Sebagai seorang ASN yang mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan publik pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa maka hendaknya kita tahu apa saja yang harus dan mesti kita lakukan Dalam agenda 3 ini ada 3 mata pelatihan yang wajib para ASN ketahui yaitu Yang pertama ada manajemen ASN Yang kedua pelayanan publik Yang ketiga Wall of Government yang disingkat dengan WOG Pada manajemen ASN kita mempelajari tentang kedudukan peran hak kewajiban dan kode etik ASN konsep sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN Sistem merit merupakan proses seleksi dan promosi pekerja yang pertimbangan utamanya adalah kompetensi dan kinerja sebagai ASN yang berjiwa milenial kita sangat diuntungkan dengan adanya sistem merit ini Sebagai pelayanan publik kita harus tahu apa itu pelayanan publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu Partisipatif Transparan Responsif Tidak diskriminasi Mudah dan murah Efektif Efisien Aksesibel Accountable Dan berkeadilan Yang terakhir adalah Wall of Government atau WOG Upaya pendekatan yang menyatukan beberapa sektor sehingga terbentuk integrasi dan kolaborasi antar beberapa sektor dalam pelayanan publik Pelayanan publik dengan WOG berupa pelayanan administrasi jasa barang dan regulatif Kaitan dari ketiga materi ini adalah agar kita menjadi ASN yang prima profesional yang unggul melakukan pelayanan dengan baik serta melakukan integrasi dan kolaborasi dengan beberapa sektor Sekian dulu penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh